Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah, Allahu akbar Allahu akbar, wa illa ilham Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alladhi ananas subuh alasalam Wa afhamana bishariati nabir karim Asyadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la syarikalah durjalani wal ikram Wa asyadu anna sayidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Bi'isani ila yuminin Amma ba'du Qalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udhu billahi bin al-shaytanul wajim Ya ayuhal ladhina amanu Taqqum Allah Ittaqqum Allah Hakkatu ku'ati Wa latamutunna illa wa'atul muslimah Allahu akbar 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 Wa ila ilham Jamaah salat idul al-ha Yang Allah mengundiakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah mempertemukan kita Di dalam suasana Yang Alhamdulillah Dalam keadaan Sehat walafiat semua Di dalam masa pandemik ini Semoga Allah senantiasa Seterusnya Dan selalu Menjaga Kesehatan kita semuanya Amin Dan Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Ta'ala Meskipun dalam keadaan pandemik Kita dapat melakukan Ibadah Salat id Tahun 1441 Hijriah Di Istiqlal Tidak diadakan Baik sholat idnya Maupun ibadah Perubannya Dan Alhamdulillah Di mesjid-mesjid yang lain Termasuk mesjid Al-Fat Walaikasari Siden Alhamdulillah Atas izin Allah Tetap melakukan Ibadah sholat id dari sejak Sebelum ada virus Sampai hari ini Sampai detik ini Tetap melaksanakan Syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Alhamdulillah Atas izin Allah Semua jamaahnya Diberikan kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaman di rahmat Allah Kita juga bersyukur Kepada Allah Atas Nekmat Ilmu Yang Allah Berikan Untuk kita Semuanya Di mesjid-mesjid Musalah-musalah Belakasar Siden Ini Ramai Dengan Pengajian-pengajian Gajian-gajian Di antaranya Di mesjid-mesjid Al-Fat Berbagai kajian Ada disini Ada Tazkiyatul Nafas Ada Syirah Namawiyah Ada Tafsir Al-Quran Dan ada Fikih 4 Madhat Atau Perbandingan Madhat Dan Alhamdulillah Jamin Rahmat Allah Salah Satu Daripada Pengajian Yang ada Di Al-Fat Setiap Sabtu Pekan Ketiga Bada Subuh Kita Melaksanakan Pengajian Fikih 4 Madhat Yang Takdir Allah Kaudal Allah Yang diaku Oleh khatib Sendiri Setiap Sabtu Pekan Ketiga Bada Subuh Baru Saja Kemarin Kita Bahas Fikih 4 Madhat Tentang Sholat Eid Baik Idul Fitri Maupun Idul Arha Kalau Yang Mengikuti Kemarin Maka Akan Menjadi Jelas Dan Tidak Kaget Pada Saat Khatib Lupa Di Dalam Takbir Yang Kedua Tidak Takbir Dima Kali Hanya Takbir Iyam Atau Takbir Duh Rahman Nah Jamai Nah Jaman Perlu Kuruskan Ini Masih Menjadi Ketidak Tahuan Atau Kebelum Tahuan Dari Kalangan Sebagian Kalangan Komuslimin Ketahuilah Jamai Jaman 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 Bahwasanya Takbir Takbir Itu Takbir Rokat Pertama Tujuh Kali Dan Takbir Rokat Kedua Lima Kali Itu Sunnah Rokat Tidak Wajib Juga Tidak Rokat Sekali Lagi Takbir Takbir Itu Tidak Wajib Dan Juga Tidak Rokat Artinya Kalau Di Perkampungan Perkampungan Di Perdesan Ketika Khotib Atau Imam Yang Lupa Yang Harusnya Takbir Tujuh Menjadi Sembilan Yang Harusnya Takbir Tujuh Menjadi Lima Atau Empat Pada Takbir Yang Kedua Yang Harusnya Lima Menjadi Enam Atau Yang Harus Lima Menjadi Tiga Kemudian Dibicarakan Sekampung Tujuh Hari Tujuh Malam Padahal Takbir Takbir Itu Sunnah Bukan Termasuk Rukun Dan Syarat Wajib Nah Itu Yang Pertama Sudah Kita Bahas Di Dalam Pali Kajian Fikih 4 Nah Takdir Allah Khotib Dan Imam Pada Hari Ini Lupa Pada Takbir Marokat Kedua Tidak Takbir Marokat Langsung Al-Fatihah Dan Itu Tidak Apa-apa Kalau Diulang Misalnya Kita Sudah Membaca Surat Al-Fatihah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Lalu Lalu Kita Ulang Takbir Lagi Tidak Sah Salat Jadi Batal Salat Itu Jumlah Jadi Ketika Ada Imam Yang Lupa Karena Ada Sebagian Ustaz Yang Mungkin Belum Mendalami Ilmu Fikih Itu Ketika Dia Lupa Takbir Kedua Tidak Takbir Lima Kali Takbir Dia Langsung Al-Fatihah Lalu Setelah Membaca Surat Lain Al-Fatihah Surat Lain Sebelum Rupuk Dia Kodok Takbirnya Sehingga Berantakan Semua Jamah Yang Khususnya Yang Wanitanya Jadi Pada Saat Imam Atau Khotib Lupa Di Dalam Takbir Takbir Tersebut Baik Jumlahnya Ataupun Sama Sekali Dia Lupa Langsung Membaca Surat Al-Fatihah Itu Tidak Masalah Itu Tidak Menjadi Soal Dan Tidak Perlu Diulang Justru Ketika Sudah Membaca Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim Kemudian Lupa Belum Takbir Diulang Lagi Justru Salat Menjadi Batal Itu Jamah Mungkin Ini Cara Allah Untuk Kita Mengamalkan Ilmu Pada Kajian Yang Baru Saja Kita Sampaikan Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Karena Kelupaan Karena Kejelapan Bukan Karena Sengajaan Ingin Kemudian Diamalkan Ilmu Karena Betul Lupa Tapi Itu Tidak Menjadi Soal Sekali Lagi Ya Kalaupun Tidak Ada Takbir Tujuh Atau Tidak Ada Takbir Lima Dia Langsung Suratul Fatihah Itu Salat Nya Sah Tidak 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 Madrasah besar Di bulan terhijjah ini Di antaranya Adalah Dialog yang direkam oleh Allah Di dalam surah as-safat Allah berfirman Ini ayat Mengandung pelajaran yang sangat penting Dan sangat besar sekali Dimana singkat cerita Nabi Ibrahim bermimpi Di dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Untuk menjembeli anaknya Yang bernama Ismail Yang hampir akil balik Belum balik tapi hampir balik Dan luar biasanya Ketika malam harinya Nabi Ibrahim mimpi Kesok harinya langsung Dipenuhi Perintah dari mimpi itu Untuk menjembeli Anaknya Yaitu Nabi Ismail Yang hampir balik ini Jemaat sholat ini Yang Allah muniakan Lalu Setelah itu Apa Sikap daripada anaknya Yaitu Nabi Ismail Tadi sudah jelaskan Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Laksanakan Wahai Ayah Kalau memang itu Perintah dari Allah Maka dilaksanakanlah Pengelian Dan di dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. Diterangkan Bahwa ketika Nabi Ismail Itu disembelih Maka Kaki-kakinya Diperintahkan oleh Nabi Ismail Wahai Ayahku Ibrahim Ikatlah kakiku Dan tanganku Supaya aku nanti Pas disembelih Nggak bergerak Bergerak Aku tidak berontak Itu satu Kemudian yang kedua Ternyata Ismail yang belum Akil balik itu Menyatakan kepada Ayahnya lagi Wahai Ayah Tolong Lepas baju Ayah Supaya nanti Ketika aku disembelih Dalah Darahnya muncrat Tidak mengenai Baju Ayah Dan nanti Ibu melihat Ibu jadi sedih Gitu Jamai J.A.W. Kemudian Setelah itu Yang disampaikan oleh Ismail Yang belum akil balik itu Mengatakan bahwa Ayah Tajamkan Setajam-tajamnya Golok Atau pisau Yang untuk Menyembelihku Supaya aku langsung Meninggal dunia Dan Aku Langsung Segera menghadap Robku Allah S.W.T. Kemudian setelah itu Ayah Setelah golok Atau pisau Tolong kau tajamkan Tolong Ayah Bajuku ini Nanti Bekas darah Kalau Engkau mau buang Silahkan buang Ayah Tapi kalau Engkau mau Bawa Dan tidak Membuat Hati ibuku sedih Silahkan Ayah bawa Ayah boleh Buang Baju-bajuku Yang kena darah ini Tapi kalau Membuat Ibuku nanti Menangis dan sedih Jangan Ayah Tapi kalau Ibuku Tidak sedih Dan melihat Pengorbananku Maka lakukan Ayah Itu kata Nabi Kata Ismail Yang belum Akhir balik itu Jadi prosesnya Ternyata Jamai dirahmati Allah Apa yang diceritakan Nabi Muhammad S.W.T. Itu panjang Jadi begitulah Ismail Yang belum Akhir balik Ayahnya Luar biasa Anaknya juga Luar biasa Ibrahim Dan Ismail Nah jamai dirahmati Allah Kemudian singkat cerita Digantilah oleh Allah S.W.T. Dengan Kambing atau domba Sehingga Yang disebeli adalah Kambing atau domba tersebut Bukan Ismail Luluslah ujian Yang diterima oleh Nabi Ibrahim A.S. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wa nilai ilham Jemaah Salat Idul Adha Yang Allah meniakan Dari dialog ini Dari cerita ini Ada tiga pelajaran Yang dapat kita sampaikan Sebagai madrasa besar Bulan Dulhijah Yang ingin kita sampaikan Pada pagi hari ini Yang pertama Kalau kita lihat cerita Dari Ibrahim bermimpi Kemudian disambut mimpinya Dengan baik oleh Ismail Padahal kita tahu Bahwa Nabi Ibrahim Menanti Ismail Seorang buah hati Sudah lama 84 tahun Menanti Setelah sudah dinanti Sudah dapat Ternyata Allah Perintahkan Untuk disembeli Anaknya itu Maka jamaah ini Rahmati Allah Pelajarannya yang dapat Kita petik Yang pertama adalah Harusnya Kita pun seperti itu Sebagai umat Islam Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Taat kepada syariat Allah Taat kepada Allah Tanpa syarat Tanpa tapi Tanpa mikir-mikir Langsung dikerjakan Ketika itu perintah Allah Tidak seperti Orang hari ini Ketika menerima syariat Allah Dia pilih-pilih Seperti prasmanan Makanan prasmanan itu Banyak Satuanya dia pilih-pilih Saya tidak suka ini Saya sukanya ini Saya tidak suka somai Saya sukanya batagor Saya tidak suka soto Saya sukanya Nasi goreng dan seterusnya Jadi itu Ibarat prasmanan Orang memilih-milih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang enak Sesuai hawa nafsu Diambil Yang tidak sesuai hawa nafsu Dibuang Ya Harusnya tidak seperti itu Contohlah Nabi Ibrahim dan Ismail Yang dia taat Patut tunduk kepada Allah Tanpa syarat Tanpa tapi Tanpa mikir-mikir Langsung Samina wa ta'ana Malam harinya mimpi Pagi harinya dilaksanakan Cepat sekali Jamai dia rahmatullahi wa ta'ala Karena Nabi Ibrahim Ismail Itu yakin Bahwa syariat Allah Tidak pernah jelek Tidak pernah buruk Bahwa syariat Allah Itu tidak pernah bohong Syariat Allah Itu tidak pernah menipu Bahkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Mengandung kemanfaatan Mengandung kemaslahatan Yang besar Untuk umat manusia Bukan hanya untuk Umat Islam Jamai dia rahmatya Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Wa lila ilham Jamai sholat Yang dirahmati oleh Allah Sebagai contoh Bahwa telah terbukti Satu persatu Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bagus Bahwa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu baik Tidak bohong Tidak jelek Yaitu pada saat Kita makan Maka syariat Menunjukkan Ketika kita makan Terlebih dahulu Makan buah Baru makan yang berat-berat Makan nasi Makan daging Dulu Dokter-dokter Ya mengatakan Ya bahwa Makan buah itu Setelah makan nasi Makan daging Baru makan buah Sebagai pelancar Dan pemanis Kemudian Setelah tahu Direvisi Bahwa itu tidak betul Maka digantilah Bahwa yang betul itu Makan buah dulu Kemudian Makan daging Atau makan nasi Karena apa? Supaya Lambung basah Terlebih dahulu Dengan buah-buah itu Dan Tidak kaget Lambung ini Merima asupan yang berat Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Telah mengaturnya Allah tegas mengatakan Dalam Quran Wafakihati walah Mimimma yashitahun Ya Wafakihati Didaurukan buah Kemudian lahm Yaitu daging Buah dulu makan Kemudian baru Makan makanan berat Terbukti Satu persatu Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Membawa manfaat Kemaslahatan Dan tidak jelek Atau tidak menipu Kemudian Yang kedua Syariat Allah Membuktikan Pada saat kita Mau makan Mau minum Kita disyariatkan Untuk mengucapkan Basmalah Bismillah Bismillah Atau Bismillahirrahmanirrahim Jangan langsung Minum air Jangan langsung Makan makanan Tanpa Baca Bismillah Kita ngerti Ini itu syariat Allah Baca Bismillah Sebelum makan Baca Bismillah Sebelum minum Itu syariat Allah Kita tidak Mengerti Ternyata Ada seorang Profesor Meneliti Bahwa Air Atau Setiap air Yang kita Minum Itu mengandung Dua partikel Pertama Partikel Yang Kalau Kita minumnya Dipuji Ya Baik Kita minumnya Dengan Syariat Allah Itu akan Berdampak Baik Buat Diri kita Sehat Jadi minuman itu Akan menjadi Minuman yang baik Lain halnya Ketika minuman Dicelak Minuman Dihina Artinya kita Buruk terhadap Minuman itu Maka juga akan Membentuk Partikel hitam Dan juga Tidak baik Buat kesehatan Tuku kita Ini Masya Allah Kita tidak Mengerti itu Tapi kita Mengertinya Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajarkan hal itu Bahwa sebelum Kita makan Kita Membaca Bismillah Yurrahman Yurrahim Ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Membutikan itu Nah jadi Jamai Yang dirahmati Allah Patuh Kepada Allah Tanpa syarat Contoh lagi Misalnya Seperti kita Tawab Kebaitullah Kita Tujuh kali Walaupun kita Mampu Tawab Sembilan kali Sepuluh kali Tapi kita Tidak berani Untuk menambahnya Lebih dari Tujuh kali Kenapa Karena kita Kita patuh Terhadap syariat Allah Tanpa syarat Tanpa tapi Tanpa mikir Mikir Kenapa Syarat tidak Butuh komentar kita Syariat Syariat Membutuhkan kita Adalah Samina Wa ta'ana Itu Jamai Yang dirahmati Allah Pelajar yang pertama Dapat kita Petik Bahwa Harusnya Kita sebagai Seorang mu'min Jangan Ikut-ikutan Orang-orang Jaman sekarang Yang mana Ketika Menjalankan Syariat Allah Dia pilih-pilih Dulu Seperti Prasmanan Yang sesuai Dengan hawa Nafsunya Dia terima Yang tidak Dia Abaikan Sekarang ada Budaya Atau ada Anjuran Untuk Buka Barang-barang Buka jilbab Barang-barang Buka jilbab Ada hari Satu hari Dimana Untuk Menlepas jilbab Nah Jamai Yang dirahmati Allah Itu contoh Daripada Orang-orang Yang Yang tidak patuh Dan tidak taat Terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Pelajaran Yang dapat kita Petik dari Dialog Nabi Ibrahim Dengan Anandanya Adalah Di dalam Surat Mariam Ayat 42 Yang baru saja Kita dengar Dalam pembacaan Surat Mariam Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ayat 41 Ayat 41 Dulu Wa kurfil kitabi Ibrahim Inna Wukana Siddiqon Nabi Muhammad Ini kata Allah Muhammad Ceritakanlah Di dalam Al-Quran Kisah Nabi Ibrahim Karena sesungguhnya Ibrahim Itu adalah Seorang yang Mencintai Kebenaran Dan seorang Nabi Kemudian Coba perhatikan Ini yang Pergi kita Bergaris bawah Nabi Ibrahim Berkata kepada Ayahnya Azhar Jadi ayahnya Ibrahim Orangnya Azhar Berkata Wahai ayahku Mengapa Engkau Menyembah Sesuatu Yang tidak Bisa mendengar Yang tidak Bisa melihat Dan juga Tidak bisa Memberikan Pertolongan Kepada kamu Sedikitpun Wahai ayah Subhanallah Nabi Ibrahim Menyampaikan Da'wah itu Kepada ayahnya Bukan hanya Disitu Terus tuh Ayat 43 44 Dan seterusnya Dialognya sangat Cakep sekali Ya abadi Ini kodeja Ani minal ilmi Malam Yatika Fattabini Ahdika Sirotan Sawiyyat Wahai ayahku Kata Nabi Ibrahim Aku punya Sebagian ilmu Yang aku ingin Ajarkan kepada Engkau Yang mungkin Engkau belum Tahu ilmu ini Ayo ikutin Aku Wahai ayahku Nisaya Aku akan Kasih tahu Bagaimana Cara Menempuh Jalan yang Lurus Masya Allah Kemudian Bukan sampai Disitu Ibrahim 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 Berkata Kepada Ayahku Ya abadilata Budi Syaiton Wahai Ayahku Janganlah Engkau Menyumbah Setan Inna Syaitona Kanali Rahmani Asiya Karena Sesungguhnya Setan itu Wahai Ayahku Makhluk yang Durhaka Kepada Rahman Kepada Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Bukannya Disitu Nabi Ibrahim Mengatakan Pada Ayahnya Wahai Ayahku Sungguh Aku Khawatir Sekali Engkau Tertimpa Azab Dari Ar-Rahman Tuhanku Yang Maha Pengasih Dan Aku Khawatir Engkau Jadi Temannya Setan Di Neraka Nanti Terus Apa Jawaban Ayahnya Jawaban Ayah Wahai Ibrahim Wahai Ibrahim Aku Benci Kepada Kamu Kata Ayahnya Aku Benci Kepada Kamu Maka Tinggalkan Ayah Untuk Waktu Yang Lama Aku Benci Kepada Kamu Kenapa Engkau Menyuruhku Memeritakan Aku Untuk Berhenti Menyembah Tuhan Tuhanku Aku Benci Kepada Kamu Ibrahim Tinggalkan Ayah Untuk Waktu Yang Lama Apa Jawaban Nabi Ibrahim Kepada Ayahnya Halus Lembut Kata Nabi Ibrahim Kepada Ayahnya Wahai Ayahku Wahai Ayahku Aku Akan Mintakan Ampunan Kepada Allah Untukmu Aku Akan Memintakan Untukmu Ampunan Kepada Robku Karena Sesungguhnya Robku Itu Rob yang Sangat Baik Subhanallah Apa Pelajaran Dapat Kita Kesabaran Nabi Ibrahim Di Dalam Da'wah Beda Dengan Hari Ini Para Da'i Da'i Sebagian Ada Yang Justru Menyalah Nyalahkan Memfonis Orang Padahal Itu Masalah Khilafiyah Masalah Itu Padahal Masalah Masalah Yang Memang Terjadi Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Bahkan Berda'wah Dengan Sombong Dengan Angku Ponis Sana Ponis Ini Kamu Sesat Kamu Ini Sesat Terusnya Itu Jauh Daripada Tata Cara Da'wah Yang Disampaikan Oleh Nabi Ibrahim Alayhi Assalam Sebenarnya Ayahnya Salah Harusnya Ibrahim Berhak Menyalahkan Ayahnya Tapi Bahasanya Lihat Bahasa Yang Dipakai Nabi Ibrahim Tidak Menyalahkan Justru Mengajak Mustinya Begitu Hakikat Da'wah Mengajak Orang Sebanyak Banyak Masuk Ke Surga Bukan Justru Mengeluarkan Orang Kedalam Surga Mustinya Gitu Hakikat Da'wah Yang Memperbanyak Orang Masuk Surga Dan Jangan Memperbanyak Orang Justru Keluar Dari Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lihat Da'wah Nabi Ibrahim Kita Lihat Da'wah Nabi Nuh Nabi Nuh Kepada Istrinya Sampai Dengan Kesabaran Yang Luar Biasa Kemudian Kita Lihat Da'wah Nabi Nuh Kepada Anaknya Sabar Dalam Berda'wah Kita Nabi Nabi Muhammad Sallallam Berda'wah Kepada Paman Pamannya Terus Bukan Untuk Mengeluarkan Orang Dari Surga Justru Hakikat Dawa Itu Memperbanyak Orang Orang Supaya Masuk Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ingat Bahwa Nabi Muhammad Berda'wah Kepada Pamannya Sampai Menutup Mata Pamannya Tidak Menerima Atau Tidak Beriman Kepada Allah S.W.T Juga Kepada Anaknya Nabi Nuh Berda'wah Dengan Kesabaran Sampai Mata Menutup Anaknya Nabi Nuh Tapi Tetap Anaknya Nabi Nuh Tidak Beriman Kepada Allah Tapi Sabar Dalam Berda'wah Jamai Alhamdulillah Begitulah Cara Nabi Ibrahim Nabi Nabi Berda'wah Kepada Ayahnya Azhar Sebagai Penjual Patung Bukannya Penyembah Tapi Pemahat Penjual Patung Tapi Dengan Sabar Didak Bukan Difonis Ayahnya Bukan Dijauhkan Ayahnya Bukan Disalahkan Ayahnya Tapi Diajak Ayahnya Menuju Jalan Allah Walaupun Pada Akhir Ayatnya Ayahnya Sampai Menutup Mata Tidak Beriman Kepada Allah Jadi Jamai Sabarlah Di dalam Berda'wah Hingga Kita Wafat Sabar Dalam Berda'wah Karena Da'wah itu Menanam Benih Bukan Menanam Racun Jamai Jadi Da'wah itu Bukan Mengeluarkan Dari Surga Tapi Justru Memasukkan Orang-orang Sebanyak-banyaknya Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Wa akbar Allah Wa akbar Allah Wa akbar Wa nilail Hamd Jamai Salat Eid Yang dirahmati Allah Terakhir Pelajaran Atau Madrasah Besar Bulan Dulhijjah Yang dapat Kita Petik Adalah Bahwa Nabi Ibrahim Alayhi Assalam Adalah Satu-satunya Nabi Yang paling banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba lihat Diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doanya Doa Nabi Ibrahim Robi Habli Minas Surihin Itu doa Siapa? Doa Nabi Ibrahim Ada juga Doa Nabi Robana Taqobal Minna Inna Kaantas Samih Alif Itu doa Siapa? Doa Nabi Ibrahim Robana Wajah Namuk Mas Solah Itu doa Siapa? Doa Nabi Ibrahim Robi Jial Hadha Bala Dan Amina Itu doa Siapa? Nabi Ibrahim Alayhi Nabi Yang banyak Berdoa Kita tahu Nabi Ibrahim Itu terkenal Dengan judukan Khalilur Rahman Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak usah Doa juga Namanya Kekasih Allah Tapi kenapa Nabi Ibrahim Kita berdoa Kepada Allah Begini Jaman Jaman Jawa Pelajaran Yang penting Adalah Bahwa Doa Itu Bisa Merubah Yang Mustahil Dari Mustajab Tuh Doa Bisa Merubah Yang Mustahil Dari Mustajab Jaman Bodo Alah Kita Untuk Sudah Sudah Kita Di Belah Dunia Yang Lain Yang Sekarang Tidak Sama Seperti Kita Yang Sedang Menderita Peperangan Yang Sedang Menderita Penyiksaan Yang Sedang Menderita Teror Yang Sedang Menderita Kejahatan Kejahatan Dilakukan Oleh Manusia Terhadap Sudah Sudah Kita Mesti Yang Lain Di Palestina Di Syria Di Rohin Di Myanmar Dan Di Seluruh Contoh Bahwa Doa Itu Bisa Merubah Sebagai Penutup Khutbah Kita Pada Tahun Ini 1441 Hijriah Ada Contoh Doa Itu Bisa Mengubah Yang Mustahil Mesti Mustajab Yaitu Doanya Khalifah Umar Berdoa Begini Wahai Allah Berikan Razeki Kepadaku Mati Syahid Di Kota Nabimu Madinah Itu Doa Umar Berdoa Kemudian Ditanggapi Oleh Abdurrahman Bin Auf Wahai Khalifah Kalau Engkau Mau Doa Mati Syahid Jangan Disini Karena Disini Kota Nabi Kota Aman Dari Kota Perangan Kalau Engkau Mau Mati Syahid Dia Di Luar Di Kota Nabi Umar Menjawab Abdurrahman Bin Auf Dengan Senyuman Tahu Nggak Jamai Di Rahmat Allah Setelah Umar Bin Khotob Berdoa Seperti Itu Sebulan Setelah Itu Sebulan Setelah Umar Bin Khotob Umar Mati Syahid Pada Solat Subuh Ditusuk Sedang Jadi Imam Beliau Ditusuk Oleh Abu Lu'lu Al-Majusi Orang Persia Ditusuk Sedang Solat Subuh Nah Pada Saat Itulah Khalifah Umar Mati Syahid Doanya Khalifah Umar Untuk Menjadi Syahid Di Kota Nabi Terwujud Tercapai Itu Jamai Alhamdulillah Jadi Kalau Kita Lihat Kisah Terbunuh Sangat Mengharukan Jamai Rahmat Jawa Beliau Sampai Detik Terakhir Yang disebut Sebut Adalah Solat Padahal Beliau 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 Dibopong Dibawa Pulang Terus Sesela Siuman Jadi Kalau Digambarkan Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Itu Kalau Misalnya Diminumin Dimakanin Keluar Dari Perut Yang luka Itu Jadi Saking Parahnya Tapi pada Saat Siuman Yang disebut Apa Solat Apakah Aku Sudah Selesai Solat Tadi Karena Belum Selesai Jadi Yang diingat Adalah Solat Kemudian Diselesaikan Oleh Umar Bin Khotab Setelah itu Umar Bin Khotab Wafat Itu Jamai Itulah Orang-orang Yang Mumin Yang Imannya Sudah Menghujam Ke dalam Hati Sampai Ketika Parah Seperti itu Yang diingat Bukan dokter Tapi yang diingat Adalah Allah Sallat Kalau Umar Ingat Kayaknya Belum Solat Belum Selesai Solat Kalau Kita Hari ini Justru Dalam Keadaan Sehat Banyak Yang Tinggalin Solat Bahkan Solat Cuma Dua Sekali Sekali Dua Sekali Idul Fitri Sama Atau Seminggu Sekali Jumat Jumat Tapi Umar Bin Khattab Dalam Kondisi Seperti itu Masih ingat Solat Bagaimana Kita Yang masih Sehat Yang masih Seger Badannya Kadang-kadang Masih ada Yang bolong Solat Solat Demikian Jamai Rahmat Allah Mudah Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Mudah Ini Bisa Menambah Keimanan Kita Kepada Syariat Allah Mari Kita Beriman Mari Kita Mematuhi Syariat Allah Tanpa Syarat Dan Tanpa Tapi Dan Kita Cukup Mengatakan Sami'na Wa ta'na Inna Allah Wa madari Katahui Sallul A'lan Nabi Ya Ayuhal Ladina Amanu Sallu Aleyhi Wasallim Tasliman Allahumma Fir Al-Mu'minina Wal-Mu'minan Wal-Muslimina Wal-Musliman Al-Ahya Minhum Wal-Amwar Inna Ka Antal Ghafur Rahim Allahumma Fir Lana Wali Wali Dina Wali Jamil Muslimina Wal-Musliman Wal-Mu'minina Wal-Mu'minan Al-Ahya Minhum Wal-Amwar Inna Ka Antal Ghafur Rahim Allahumma Sallimna Min Virus Koruna Allahumma Sallimna Min Virus Koruna Allahumma Sallimna Min Virus Koruna Allahumma Inna Uthubika Min Jahdi Al-Bala Wadarak Shaka Wasu'il Qadah Washamat Atil Adah Kami Meminta Padamu Ya Allah Untuk Menerima Doa Dan Permohonan Kami Di Bulan Dul Hija Ini Karena Hajat Atau Kepeluan Kami Sangatlah Banyak Sementara Kondisi Kami Sangat Sempit Dan Terbatas Ya Allah Ya Allah Jangan Kau Tinggalkan Kami Dalam Kondisi Berdosa Kecuali Setelah Engkau Mengampuninya Dan Tidak Ada Kesulitan Yang Kami Rasakan Kecali Engkau Memberinya Jalan Keluar Ya Allah Pada Hari Yang Penuh Dengan Keberkan Ini Yaitu Hari Raih Idul Adha Ya Allah Ya Allah Kubalah Kondisi Kami Dari Lemah Menjadi Kuat Dari Sulit Menjadi Mudah Dari Ketakutan Kepada Rasa Aman Ya Allah Dari Putus Asa Kepada Penuh Harapan Dari Kekalahan Kepada Kemenangan Ya Allah Dan Dari Perpecahan Kepada Persatuan Ya Allah Berilah Kami Kecukupan Dengan Rezeki Yang Halal Sehingga Kami Tidak Memerlukan Yang Haram Dan Berilah Kami Kekayaan Dengan Karumiamu Ya Allah Sehingga Kami Tidak Memerlukan Bantuan Yang Selain Dirimu Ya Allah Ya Allah Jadikanlah Bangsa Ini Sebagai Bangsa Pekorban Ya Allah Dan Jangan Biarkan Ia Menjadi Bangsa Korban Ya Allah Sungguh Kami Memohon Kepadamu Iman Yang Tidak Akan Berbalik Menjadi Murtad Ni'mat Yang Tidak Akan Pupus Dan Agar Kami Bisa Menjadi Pendamping Nabi Muhammad Di Surga Kekal Abadi Tertinggi Ya Allah Jadikanlah Pertemuan Kami Di Pagi Hari Ini Pertemuan Yang Penuh Berkah Rahmat Dan Ampunan Dan Jika Berpisah Pererlatlah Tari Seratu Rahim Di Atas Kami Rabbana Taqabal Minna Inaka Antas Samib Al-Alim Wattub Alayna Inaka Anta Tawab Rahim Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhirat Sanat Tawakina Adab Benar Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amaisifun Wassalamun Al-Bursarid Walhamdulillahi Rabbil Alamin Walafuminkum Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Al-Bursarid Zanim Al-Bursarid Upabaatuh Terima kasih telah menonton